Kemudian, maka kami kota dipercaya melakukan langkah-langkah dengan segera, berkoneksi dengan pengelolaan. Semanggi nih, semanggi. Pas mentas itu terpampang pasangan jauhnya. Kemudian, maka kami kota dipercaya melakukan langkah-langkah dengan segera, berkoneksi dengan pengelolaan reportasi dengan adanya sempurna. Polda Metro Jaya menegaskan tetap menjaga netralitas. Pas usai viral iklan kampanye Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di Videotron yang terpasang di pos polisi Simpang Susun Semanggi, Jakarta Selatan. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan pihaknya berkomitmen untuk menjaga netralitas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tentunya, kami Polda Metro Jaya dan Polri khususnya secara umum tetap menjunjung tinggi komitmen dan konsisten untuk netralitas, kata Truno Yudo dalam keterangannya, Sabtu, tanggal 23 Desember tahun 2023. Dalam video yang beredar, Videotron tersebut terpasang di atas pos polisi yang berada di Simpang Susun Semanggi, Jakarta Selatan. Adapun unggahan tersebut juga menampilkan harga pemasangan iklan di Videotron itu lebih dari Rp280 juta per bulannya. Terkait itu, Polda Metro Jaya membenarkan adanya iklan kampanye yang ditayangkan di Videotron tersebut pada Kamis, tanggal 21 Desember tahun 2023, malam. Saya tegaskan, Videotron bukan milik Polri, tapi swasta, kata Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya. Truno Yudo mengatakan pihaknya langsung melakukan langkah-langkah dengan pengelola Videotron setelah adanya video viral tersebut. Melakukan langkah-langkah dengan segera berkoordinasi dengan pengelola advertising dengan adanya suatu unggahan media sosial tersebut kemudian dilakukan pemadaman atau takedon, jelasnya. Sementara itu, perwakilan dari pengelola Videotron, Dede Jua membenarkan jika alat yang digunakan itu milik perusahaannya. Dia mengatakan perusahaan hanya menerima proyek pemasangan iklan itu sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan.